Kita harus fahami kerjakan semua ibadahnya mulai saat ini apalagi kalau Bapak Ibu itu sudah jago dalam sholat, jago dalam baca Quran. Pemirsa saya sirapan kolbu dimanapun berada bagaimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan pemirsa semua dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam hidungan Allah SWT, dalam hidayah dari Allah SWT. Alhamdulillah ini kita bisa live lagi ya, senantiasa sekali saya Bobi Molana dan juga guru kita semua, Pak Ustadz Danu, bisa menemani pemirsa semua dan selamat datang di sirapan kolbu sejukkan hati. Pemirsa, ketika kita melaksanakan ibadah karena Allah, maka apapun yang kita jalani, ibadah apapun itu akan terasa sejuk dan menenangkan hati di lahital. Namun yang terjadi adalah kebanyakan dari kita semua, termasuk saya pribadi pun pernah ada di posisi ini. Ketika beribadah rajin, itu saat ada maunya, ya Pak Ustadz ketika seorang mau keterima di salah satu universitas, mau keterima kerja, mau dapat pasangan, segala macam. Ibadah itu terasa lebih intens gitu, dengan waktu kayaknya deket banget. Begitu dikasih sama Allah, ya ulangi. Nah ini, apakah ini apa ya, sebuah ya hal yang gak bisa dialahkan lagi karena keimanannya kurang, Pak Ustadz atau memang seperti gimana? Silahkan tahu saja Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbalan amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tema kita bagus, rajin ibadah saat ada maunya. Itu dia Pak Ustadz. Sebenarnya boleh aja rajin ibadah, gak salah. Untuk orang-orang dengan kelas iman yang baru mengenal Allah, boleh-boleh aja rajin ibadah. Tetapi pada saat ada keinginan duniawi, nah ini harus hati-hati. Saya menjelaskan ini biar difahami. Karena rata-rata biasanya orang itu ada unsur, untung gak saya melakukan ini. Biasanya orang itu seperti itu. Dan itu memang tidak terucap, tetapi itu ada dalam fikiran orang itu. Katanya Allah yang mengatur rejeki, berarti kalau saya rejekinya ingin banyak, berarti ibadah saya banyak. Itu sudah hitung-hitungan tentang duniawi sebenarnya. Memang Allah maha mengatur rejeki, tapi ya tidak serta-merta ibadah banyak, kemudian rejeki juga lebih banyak. Enggak, itu nanti orang Islam kaya semua. Mungkin benar. Tapi intinya harus difahami. Bahwa yang harus kita kerjakan itu adalah akhirat. Kita ingin masuk surga, itu harus difikirkan. Dan bagi yang dakwah juga harus menjelaskan, bagaimana sih ibadah yang benar, baik, di hadapan Allah itu jelas. Kita sudah ditekankan dalam salah satu ayat Quran. Kalimat ini mengunci, ya. Sesungguhnya, sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Berarti memang kita mengerjakan sholat itu harus lillahi ta'ala. Mengerjakan ibadah yang lain, ya mengerjakan ibadah yang lain, ya baca Quran, ya puasa, ya melakukan perbuatan baik. Itu harus karena Allah, lillahi ta'ala. Hidup dan mati itu disusun, jadi kehidupan kita itu disusun karena Allah ta'ala. Kehidupan kita, baik kita itu, itu diberi, bisa berjalan, mengerjakan sesuatu, berbicara, berfikir, mendengarkan sesuatu. Ada fitnah itu disusun, bagaimana lillahi ta'ala. Disusun, ya. Jadi kita yang belajar untuk memahami. Kalau nanti kita itu diberi kenikmatan oleh Allah ta'ala, bersyukur. Diberi kenikmatan seharian full sampai kita itu tidur. Sebelum tidur, bersyukur bahwa seharian ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Itu terus diberi kenikmatan. Nah, itu kehidupan kita pun disusun. Yang akhirnya kematian pun, kematian kita pun karena Allah. Kenapa? Dengan kehidupan kita itu lillahi ta'ala, insya Allah kematiannya akan mengikuti. Jadi bukan persoalan kematian itu mengikuti dengan lillahi ta'ala. Bagaimana cara meninggalnya kita itu benar-benar atas ridha Allah. Kita harus paham itu. Kayak embal-embalnya. Walatulku bi'aidikum ilatah luka. Jadi disini ceritakan, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Berarti orang itu bisa saja meninggalnya itu karena memang perilaku buruknya. Dan ini kebanyakan perilaku buruk itu yang gimana? Contoh, gak bersyukur itu buruk. Contoh melakukan perbuatan dolem, mulutnya kasar. Tangannya sering fitnah, mulutnya sering fitnah. Nyebarin di Youtube yang sebenarnya itu salah dan dosa. Dia lakuin disebarin. Itu nanti kematiannya itu bukan karena Allah. Kematiannya dia susun sendiri, dan itu namanya bunuh diri. Makanya kita harus paham bahwa ibadah kita kerjakan, ya sholat, ya baca Quran, ya ini harus lillahi ta'ala. Jangan sampai kita itu baca surat yusuf, ayat sekian sampai sekian untuk melet seseorang. Jangan ya. Jangan, karena itu kalau kebanyakan yang beredar kan begitu. Saya ngerti masalah itu, tapi saya gak mau cerita ayat yang mana. Karena itu memang tidak ada dalam tuntunan kita. Kita harus pahami kerjakan semua ibadahnya mulai saat ini. Apalagi kalau bapak ibu itu sudah jago dalam sholat. Jago dalam baca Quran. Jago ibadah. Cobalah. Tekankan lillahi ta'ala. Tekankan untuk akhirat. Jangan untuk dunia. Untuk anaknya biar sukses, bacain ini. Untuk ini, gak lah. Karena Allah saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Amin. Manfaat. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Ini ketika seseorang tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, sama saja dia menyusun kematian ya Pak Ustadz ya. Iya. Itu sama dengan bunuh diri, cuman gak sadar kali ini. Bunuh diri tapi gak sadar itu sebenarnya Allah sudah menulis. Astagfirullahaladzim. Merinding sih dengernya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya Pak Ustadz, saya akan memberikan tausiah seputar tempat kita pagi hari ini. Rajin ibadah saat ada maunya kita persilahkan kepada Ustadz Zainar atau lain. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Alladhi khalaqal insana min alaq. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi liutammi ma makarimal akhlaq amma ba'at. Selamat pagi Ustadz Danu Mas Bobi. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan. Semoga bertambah kebaikan. Amin. Para pemirsa MNCTV dimanapun Anda berada yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita kali ini sangat luar biasa. Yaitu mengenai rajin ibadah saat ada maunya. Siapa di dunia ini yang tidak punya mau, tapi jangan sampai maumu jadi harimaumu. Bagaimana kalau maunya kita jadi harimaunya kita, maka harimau itu yang akan menggerogoti, merongrong semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Sebagaimana di dalam surat Ashwara ayat 20 dikatakan bahwa Maka siapa yang suka beribadah dengan kita, berorientasi kepada akhirat, Maka insya Allah nazit lahu fi harsi. Kita akan dikuatkan, dikokohkan langkah kita. Maka segala sesuatu jika kita niatkan untuk Allah, untuk akhirat, maka segala sesuatunya kita tidur kerja. Kita kerja, kerja. Maka berarti tidur ibadah, kerja ibadah, tidur di tempat kerja, juga ibadah. Karena apa? Lilahi ta'ala. Jadi semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus termotivasi untuk yang pertama yaitu ke akhirat, yang kedua yaitu ke dunia. Yang keduanya ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Namun yang perlu kita waspadai bahwa orientasi ke akhirat itu menurut psikologinya sufistik, yaitu menurut Imam Al-Ghazali Rabi'ah Al-Adawiyah, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan roja dan khauf. Tapi secara psikologinya humanistik, kita kasih contoh Abraham Maslow, itu memiliki hirarki kebutuhan. Yaitu seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, rasa kasih sayang, penghargaan, dan eksistensi. Yang itu perlu kita raih. Namun kita harus bisa memilih-milih, harus bisa mengorientasikannya kepada akhirat. Karena ketika kita berorientasi akhirat, maka insya Allah kita akan dapatkan semuanya. Tetapi ketika kita berorientasi kepada dunia saja, maka, apakah kita akan diberikan oleh Allah atau tidak, kita tidak tahu sama sekali. Jangan sampai kita mengharapkan syurga namun enggan beribadah, karena seperti orang yang mengharapkan pesawat terbang mendarat di stasiun. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Santan parutan kelopo, cekap sementan atur kawula, masang pulut ingdur, cemoro, salah luput kolonyu wan ngapura. Akhirul kalam, Wallahu'l mu'afiq ila akwami tarik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warakallah Ustazah, silahkan duduk. Terima kasih atas tausiyahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari kita sama-sama belajar untuk melaksanakan ibadah. Itu lillahi ta'ala. Betul-betul karena Allah, jangan sampai ketika kita ingin ini, itu, ini, itu. Percayalah bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Betul, kata Pak Ustaz, kalau semua orang seperti menyuruh Allah jadinya, Pak Ustazah. Kalau kita ibadah ini, ibadah itu, ya Allah kasih dong. Ya kalau dikasih semua sama Allah yang begitu, ya kaya semua. Nanti nilai ibadahnya dimana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih untuk guru-guru saya. Warakallah. Selanjutnya, pemirsa, selanjutnya kita akan masuk ke segmen TPU atau tanya Pak Ustazah Danu. Ada pertanyaan dari nasibur online kita. Kemudian Ustazah Danu akan mencarikan solusi untuk pertanyaan pemirsa melalui kolom Instagram. Seperti apa, jangan kemana-mana. Tetapi sirapan kolbu, sejukkan hati.